Halo Bang, disini saya akan menjelaskan gimana caranya clean flash di room yang berbasis OSS. Oke Bang, langsung aja simak tutorialnya. Yang pertama, kalian reboot HP kalian ke mode pemulihan atau recovery. Tentunya disini saya sudah memasang custom recovery ya Bang. Saya sudah menginstal orange fog. Nah setelah kalian berada di orvok atau ornvok sama aja. Jangan lupa kalian update terlebih dahulu orvok kalian ke versi yang latest atau yang terbaru. Kalian bisa download di grup telegram. Nah update dulu orvok kalian ke versi yang paling baru ya Bang. Nah Bang tadi kan udah reboot ke recovery. ke orvok terus juga udah ngeupdate orvoknya. Nah sekarang lanjut ke langkah yang pertama web data chats dan dalvik di orvoknya. Nah di menu web kalian cintang delvik data sama chats. Lalu kalian pilih sweep to web. Nah dan tunggu prosesnya kalau udah kalian lanjut ke langkah berikutnya yaitu format data. Nah Bang tadi nomor satu kan udah web data data traffic dan kemudian lanjut ke langkah yang kedua yaitu format data di orvoknya. Let's go ke menu format data kemudian ketikan yes lalu klik centang yang bawah kanan Nah tunggu datanya di format Bang. Nah kalau udah sebaiknya kalian reboot HP kalian ke recovery lagi. Ini cuma opsional ya Bang. Kalian boleh reboot boleh enggak. Tapi disini aku reboot aja. Nah Bang langkah selanjutnya adalah nomor tiga yaitu. Memflash miui versi 12.5 yang belakangnya itu terserah yang penting depannya 12.5. titik berapa aja. Itu jika kalian awalnya dari stock ROM yang base nya Android 10. Kalau kalian sebelumnya dari base Android 11 atau custom ROM yang Android nya 11 atau 12. tidak usah flash miui versi 12.5. Jadi kalau kalian sebelumnya bukan dari base miui Android 10 kalian tidak usah flash miui versi 12.5 itu ya Bang. Untuk cara simpelnya. Untuk cara simpelnya kalian cukup memflash firmware sesuai tipe HP kalian misalnya Poco M3 Citrus atau Redmi 9T LEM Jadi gunakan FW nya kalian download sesuai versi HP kalian. Disini HP saya Redmi 9T ya Bang. LEM Jadi saya disini mendownload firmware only atau FW only yang khusus buat LEM. Jangan ketuker Bang. Jangan ketuker Bang. Nanti kalau ketuker Gak tahu udah mungkin dia rusak. Oke Bang langsung aja kita flash FW nya. Nah disini kalian cari dimana kalian simpan FW kalian. Nah kalau udah temu kalian langsung flash aja Bang. Swift to install. Tunggu prosesnya sampai selesai Bang. Tunggu prosesnya sampai selesai Bang. Tunggu prosesnya sampai selesai Bang. Nah kalau udah lanjut Bang ke langkah selanjutnya yaitu nomor 4 Flash Room. Langsung aja ke tutorialnya. Nah pilih ROM kalian. ROM ini berbasis OSS ya Bang. Nusantara versi 4.6. Oh iya Bang. Rom ini kan udah ada GApps nya ya Bang. Jadi gak perlu pasang GApps nantinya. tunggu aja Bang. Ini lumayan lumayan lama. Gap. 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 Jadi ROM OSS ini ROM nya didalam nya udah ada vendornya ya Bang. Jadi kalian gak perlu kayak mikir harus pakai vendor apa atau pakai no OS no OSS vendor atau apa gak perlu Bang. karena disini udah ada vendornya bang yang di dalam shiproomnya tadi lama juga bang ini bisa ditinggal nyeruput kopi dulu bang sambil makan makan camilan bang nah bang udah selesai kita lanjut ke langkah yang selanjutnya let's go oke bang di langkah selanjutnya nomor 5 flash dn dfe versi 3 jika kalian ingin the grip itu berarti internalnya yang gak acak itu ya bang yang bisa kebaca di twrpnya atau di orvoknya let's go bang disini kalian cari bang dimana kalian menyimpan file dyn dfe nya kalau udah ketemu langsung kalian flash aja bang oke bang file dcrip nya yang tadi apaan dyn dfe nya udah ke flash bang lanjut ke langkah selanjutnya bang nah tadi file dcrip nya udah di flash bang lanjut ke nomor 6 flash gapp gapp nya berarti gak perlu bang di skim aja karena tadi room nya udah ada gapp nya nomor 7 juga opsional aja bang kalau kalian kalau abang pengen root flash magisk kalau nanti dulu ya gak usah flash magisk bang ini magisk nya aku flash nanti aja bang nomor 8 juga opsional bang jika kalian pengen web chat atau delvik web aja bang kalau enggak juga enggak enggak apa-apa sih bang disini aku enggak enggak ngeweb chat sama delvik abang kalau udah langsung reboot system aja ya bang gas nah tunggu aja bang sampai boting bang nah bang jadi ini baru proses booting ya bang tunggu aja main lama ya bang yaudah cepetin aja videonya ya bang oke let's go nah bang jadi ini tampilan awalnya ya bang ini tampilan awalnya ya bang rumusantara versi 4.6 atau code name nya sate langsung aja setup setup skip skip aja set 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 bang sampai langsung ke home bang biar cepet nah bang jadi udah selesai setup langsung ke home nah udah selesai bang setup nya tinggal skip 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 aja bang nah udah selesai bang itu tadi cara clean flash rom yang berbasis OSS ya bang maaf bang tadi tutorialnya agak belibetan soalnya gimana ya semoga abang paham ya bang sama kalau ada yang keliru-keliru atau tadi tutorialnya kayak mungkin ada yang salah-salah maklumin aja ya bang kira-kira kurang lebih ya kayak gitu bang silahkan bang dipraktekin bang tapi kalau ada apa-apa ya jadi abang sendiri bang kan yang lakuin abang oke bang itu tadi tutorial clean flashnya makasih bang udah nonton semoga paham bang BTW keren juga bang ini rombang oke bang sekian dulu bang selamat menikmati selamat menikmati